Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Audhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mussalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Wa qala ta'ala fil quranil karim Audhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum usyiam Lama kutiba ala ladhina min qablikum la'anakum tatakun Kepada para ibu, para bapak, para pemirsa, Gajah Jena TV Dimanapun anda berada, rahimahkumullah Alhamdulillah wa syukurillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana saat ini kita Alhamdulillah Sudah ada di bulan suci Ramadan Oleh karena itu para pemirsa, para ibu, para bapak Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita sekarang berada di bulan suci Ramadan Bulan yang penuh rahmat Allah Bulan yang penuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi bulan idqum minan nar Para pemirsa rahimahkumullah Kita sekarang ada di mutiara Ramadan Kita bersama-sama untuk mengevaluasi diri Sejauh mana kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu para pemirsa Kita perbaki di bulan Ramadan Khairun nas anfa'uhum linnas Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat sesamanya Oleh karena itu kesempatan kita para pemirsa Kita berada di bulan suci Ramadan Mari kita berbagi Tolong menolong Harta-harta benda kita Sebagian diantara harta benda itu adalah Ada hak-haknya para yatim piatu Para fakir miskin Para orang-orang duafa Oleh karena itu kesempatan kita pilih mana kita berbagi Kita bersodako Kita beramal Maka pahala kita akan berlipat ganda Tidak sama dengan sodako di bulan-bulan yang lainnya Seperti hanya bulan suci ini Mutiara Ramadan semuanya Rahimahkumullah Oleh karena itu Mari bersama-sama Kita gapai ridu Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbagi di bulan suci Ramadan ini Bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang luar biasa Bulan yang mana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan beda dengan bulan-bulan yang lainnya Karena ada dua hal para pemirsa Bulan suci Ramadan adalah satu Bulan yang mana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Manusia disucikan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Dikatakan sebagaimana bulan suci Karena di bulan Ramadan adalah Bulan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kitab suci semua para nabi yang ada Mulai dari kitab suci Al-Quran Taurat, Zabur Sampai Injil Itu semuanya ada di bulan suci ini Para pemirsa Mutiara Ramadan Rahimahkumullah Tentunya kita semuanya dalam kehidupan ini Tidak ada manusia yang tidak mempunyai dosa dan maksiat Tidak ada manusia yang benar Kecuali Rasulullah Manusia pasti Oleh karena itu para pemirsa Kita ingat kembali Bahwa manusia-manusia ini Hamba-hamba Allah ini Banyaklah segala dosa-dosa Dari apa yang kita lakukan itu Mungkin kita punya mata salah memandang Mungkin kaki Salah melangkah Tangan salah memegang Begitu kan lesan salah ucap Oleh karena itu kesempatan di bulan Maghfirah ini Kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara kita beristighfar Dengan cara kita berkiamul lail Dengan cara kita membagikan harta Antara benda kita Berbagi di bulan suci Ramadan Oleh karena itu Kita nanti di saat idul fitri Bagi orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah dengan maksimal Di bulan suci ini Maka mereka tergolong orang-orang yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi beda para hadirin Para jamaah Mutiara Ramadan Di saat Melaksanakan di saat bertemu dengan bulan suci Ramadan ini Tidak semuanya orang melaksanakan ibadah itu Dan tidak semuanya orang bertobat Dan tidak semuanya orang berbagi Oleh karena itu para pemirsa Dimanampun Anda berada Marilah kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Memperbanyak pahala-pahala kita Karena di bulan suci ini Banyak Ibadah-ibadah yang nilainya tidak sama dengan di bulan selain Ramadan ini Berdilipat-lipatkan mengandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Para pemirsa semuanya Rahimah kemuluh Kesempatan kita di bulan suci ini Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tengok Dari Kanan kiri Tetangga kita Teman kita Saudara kita Masih ada Sifat yang kekurangan Kesempatan kita lah Mari kita membantu Para Kaum Fakir Kaum du'afa Dan lain sebagainya Pemirsa Rahimah kemuluh Tetap Kita bersama di mutiara Ramadan Kita lanjut Nanti Setelah Jidah yang akan lewat ini Pemirsa Pemirsa Kacanya TV Rahimah kemuluh Kita kembali lanjut Butiara Ramadan Berbagi di bulan suci Ramadan Para pemirsa Betapa indahnya Di suasana Ramadan Yang penuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Penuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Penuh idkum minanar Akan dibebaskan kita Dari api neraka Oleh karena itu Para pemirsa Indahnya Kita saling tolong Menolong dan berbagi Kepada sesamanya Benar-benar Kita manfaatkan Suasana di Ramadan ini Untuk Kiranya Kita memaksimalkan Untuk bernilai Apa yang menjadi Suatu nilai ibadah kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin kita Bernilai ibadah Dengan bersodako Kita kembali Kepada fakir miskin Duafa Duafa Anak yatim piatu Itu Marilah Mereka-mereka itu Kita tolong Kita berbagi Kita hormati Kita muliakan Kita cukupi Kebutuhan-kebutuhan mereka Di kesempatan Di bulan suci Ramadan ini Benar-benar kita akan Menjadikan suatu Bulan yang penuh ibadah Dari tenaga kita beribadah Fikiran kita beribadah Terutama Di dalam harta benda kita Mungkin kita Tidak terasa Sekitar 11 bulan Kita sudah bekerja Kita mencari materi Dan berusaha Dan berikhtiar Menumpuk harta Mencari Keberhasilan Untuk menggapai Urusan duniawi Oleh karena itu Para pemesah Di antara Harta-harta benda kita Kesempatan Di bulan suci inilah Kita untuk Menengok kembali Kita tolong Para fakir miskin Karena dengan Kita tergolong Orang-orang yang baik Orang-orang yang istimewa Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Bila mana kita Berbagi Bermanfaat Sesamanya Sesamah umat manusia itu Mutiara Ramadan Yang Berbahagia Oleh karena itu Suasana-suasana Yang penuh dengan Keindahan Kedamaian ini Belum tentu Kita akan bisa juga Akan Bisa ketemu dengan Bulan suci Ramadan Oleh karena itu Di bulan suci Ramadan inilah Benar-benar kita Maksimalkan Kita maksimalkan Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya kita Disamping melaksanakan Ibadah di bulan Ramadan Yang berubah Berpuasa Sehari penuh Begitu pun kita Kita hidupkan Malam-malam Ramadan Kita bertadarus Kita Berterawih Begitu pun ditambah Dengan amalia-amalia Ibadah kita Seperti Kiamul Nail Oleh karena itu Para pemirsa Mutiara Ramadan Rahimahumullah Kita awali Dari keluarga kita Kita awali Dengan Anak-anak kita Kita ajak Umat manusia Teman saudara Untuk benar-benar Berusaha Maksimal Untuk melaksanakan Ibadah di bulan Suci Ramadan Tentunya Semuanya akan tahu Di saat Nanti kita akan Berakhir di bulan Suci Ramadan Itu Tentunya kita Dikenal dengan Idul Fitri Apa arti Idul Fitri Idul Fitri adalah Kembali kepada Kesucian kita Kembali kepada Fitroh kita Kalau kita Benar-benar Di bulan Suci Ramadan Memanfaatkan Ibadah dengan Maksimal Tentunya dengan Trawehnya Tentunya dengan Tadarusnya Tentunya dengan Puasanya Kita semua Kita lalui Dan kita jalani Dengan sedekah-sedekah Kita kepada Kaum Tu'afa Kita jalani Peluang besar Bagi kita Di saat Nanti kita Bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri Maka sesuai Dengan hak-hak kita Akan menjadikan Kita sebagai Orang-orang yang Kembali kepada Fitroh Kepada Kesucian Bagaikan kita Dilahirkan oleh Seorang ibu Di saat kita bayi Tidak ada Dusa sedikitpun Di saat kita bayi Begitupun Kita seperti itu Bila mana kita Bermaksimal Untuk beribadah Di bulan Suci Ramadan Kita isi dengan Hal-hal yang baik Kita isi dengan Bersadako Beramaliyah Dengan baik Kita tentunya Nanti akan Bisa di bulan Suci Kita akan benar-benar Suci Kita berada Di Idul Fitri Benar-benar kembali Kita kepada Kesucian kita Bagaikan anak Kecil itu tadi Oleh karena itu Tidak semua Para Hamba Allah Yang benar-benar Bisa memanfaatkan Di bulan ini Seharusnya bulan ini Bulan untuk Ibadah Seharusnya bulan ini Tidak ada Suatu tujuan Apapun Kecuali Benilai ibadah Mungkin kita ke kantor Kita niat ibadah Mungkin kita ke pasar Kita niat ibadah Mungkin kita berjalan Kita beristighfar Kita bertasbeh Karena dengan Keagungan Bulan Suci ini Para pemirsa Mutiara Ramadhan Rahimahkumullah Di dalam Kesempatan Kita yang masih ada Kita berada Di bulan Suci ini Mari kita Pergunakan Kesempatan Kesempatan Kita itu untuk Kita tingkatkan Kita jalankan Kita berupaya Untuk semaksimal Mungkin Kita bisa Menggapai Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Di bulan Suci ini Dan oleh karena itu Para pemirsa Mutiara Ramadhan Rahimahkumullah Di bulan Suci ini Tentunya kita bisa Maksimal Sesuai dengan harapan kita Bulan Suci Dan tidak semuanya Akan Suci Mungkin diantara kita Ada yang melaksanakan puasa Ada yang tidak melaksanakan Ada yang tak darus Ada yang tidak tak darus Mungkin ada yang terawih Ada yang tidak terawih Oleh karena itu Sayang Bagi mereka-mereka Seperti itu Para pemirsa Mutiara Ramadhan Rahimahkumullah Dengan mutiara Ramadhan ini Mudah-mudahan Kita selalu meningkat Dan meningkat Kualitas Ibadah kita Kepada Allah Terutama Berbagi Di bulan-bulan Seperti ini Pemirsa Rahimahkumullah Demikian Mudah-mudahan Dalam acara ini Mendapatkan Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbana Rabbana ta'qabal minna Innaka Anta Assamil al-alim Wathub alayna Innaka Anta Tawabur rahim Rabbana Adina Fit dunia Hasana Wafil al-akhirati Hasana Wakin Adab al-nar Walhamdulillah Rabbil al-alamin Al-Fatiha Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh